Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ikhwani, dimanapun berada Kalau kita berbicara tentang kurban Seringkali orang beranggapan bahwa ini adalah ibadah orang mampu Saya katakan kita, kurban adalah ibadah orang yang mampu Karena kenapa? Begitu banyak orang yang mampu namun tidak ditakdirkan berkurban Tidak tergerak hatinya untuk berkurban Dan begitu juga sebaliknya, begitu banyak orang yang kemampuannya di bawah rata-rata Namun ditakdirkan berkurban karena kemauan yang besar Karena itu, dimanapun Anda berada Yakinilah, kurban adalah amal yang Anda tanam dan insya Allah Anda akan panik di hadiah Apa yang Anda lakukan, sekecil apapun itu sekecil darah Pasti akan Anda panik Ingat, kurban adalah kendaraan akhirat Lakukan kurban karena itu kendaraan di hari ini Apakah kita tidak malu, kendaraan kita bermilih jutaan bahkan puluhan atau ratusan juta Tapi pernah Anda kita berpikir, kendaraan kita di hari ini Apakah Anda sudah berkurban? Kalau belum, tanyakan hadirnya Yang hanya mementingkan kendaraan dunia Dan melupakan kendaraan akhirat Bukan Allah berfirman dalam Al-Quran Akhirat itu lebih baik dan lebih bekal Coba Anda bayangkan Motor bit, berarti Anda telah menaiki satu sapi Motor PCX atau NMAX, Anda naiki dua ekor sapi bersusun Avanza, 15 atau 17 ekor sapi Brio, 12 ekor sapi Fortuner, 45 ekor sapi Bagaimana dengan Al-Quran? Ya, bagaimana? Ini kembali ke hati nurani kita Bersyukur yang Allah minta Bukan anak kita Sampai-sampai dikatakan Seandainya Allah tidak mengganti Nabi Ismail dari kambing Maka ada memotong anak Wajib atas setiap orang tuas Walaupun sekali seumur hidupnya Maka ini bentuk syukur kita Alhamdulillah, Allah tidak meminta anak kita Allah berhak meminta apa yang dia inginkan Tapi Allah hanya minta sebagian harga kita Buktikan kalau kebaikan kita sempurna Tidak sempurna kebaikan Anda Walaupun Anda rajin sholat Walaupun Anda rajin baca Al-Quran Kalau Anda tidak berani Menyelukahkan apa yang Anda cintai Yaitu harta Anda Dan ingat sebagai penuntut Tidak ada kasus orang yang berkorban tanpa miskin Kejualan tanpa dilantir seperti ini Sebagaimana hadis rusul 15 abad Yang lalu Nabi pernah bersumpah Wallahi, wallahi, wallahi Tiga kali Nabi bersumpah Tidak ada harta yang kurang Akan tetap ditambah Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Buat pribadi saya dan buat kita semua Jika ada kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh